Badan keamanan utama Rusia menangkap seorang reporter Wall Street Journal, Evan Greskovich, 32 tahun atas tuduhan spionese. Pada Kamis 30 Maret 2023, Dinas Keamanan Federal atau FSB mengatakan Evan Greskovich, seorang warga negara AS, ditahan di kota Yekaterenburg. FSB menuduh Evan mematam-matai Rusia demi kepentingan pemerintah AS. Badan tersebut menuduh Evan mengumpulkan informasi tentang aktivitas salah satu perusahaan di kompleks industri militer Rusia yang merupakan rahasia negara. Dalam sebuah pernyataan, Wall Street Journal dengan keras menyangkal tuduhan dari FSB. Surat kabar tersebut menyebut akan segera mencari cara untuk membebaskan reporternya yang berdedikasi. Perlu diketahui, Evan Greskovich adalah seorang reporter yang meliput Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet. FSB menyebut Greskovich memiliki akreditasi dari Kementerian Luar Negeri Rusia untuk bekerja sebagai jurnalis di Rusia. Dia pasti berbahasa Rusia. Menurut biografinya, Greskovich sebelumnya bekerja sebagai reporter agensi French Press dan Moscow Times. Dia juga seorang asisten berita di New York Times. Greskovich dibesarkan di Princeton, New Jersey, dan kuliah di Boudin College di Maine, tempat dia bermain sepak bola. FSB mengatakan Greskovich ditahan di Yekaterinburg, sebuah kota yang terletak di sebelah timur pegunungan Ural di Rusia Tengah. Menurut Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Rusia, Yekaterinburg adalah salah satu kota terbesar di negara itu dengan populasi sekitar 1,5 juta orang. Penanggapan Greskovich terjadi di tengah ketegangan tinggi antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina. Kremlin mengintensifkan penumpasan terhadap aktivis oposisi, jurnalis independen, dan kelompok masyarakat sipil. Kepala Meja Eropa Timur dan Asia Tengah di kelompok kebebasan Perse Reporters We Are Borders yang berbasis di Paris mengatakan, Greskovich adalah jurnalis asing pertama yang ditangkap di Rusia sejak dimulainya perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton!